Presiden Jokowi Dodo meninjau pemberian vaksin massal kepada para pedagang kaki lima dan para pelaku usaha lokal di Museum Benteng Frederburg, Yogyakarta. Presiden Jokowi Dodo hadir didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadisadiken, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono ke-10. Menurut Presiden Jokowi Dodo, vaksinasi yang diberikan bagi pedagang di Yogyakarta berjalan lancar. Presiden Jokowi menjelaskan vaksin yang diberikan kepada para pedagang pasar sekitar 19.900 dosis. Vaksinasi COVID ini diharapkan bisa memulihkan kembali kondisi perekonomian, khususnya di Yogyakarta. Sebelumnya, Jokowi juga sempat mengunjungi pasar Brinkharjo. Presiden Jokowi meninjau pelaksanaan vaksinasi massal bagi para pedagang pasar dan para pekerja lain yang dalam kesehariannya biasa beraktivitas di dalam pasar. Tadi melihat proses vaksinasi yang dilakukan untuk para pedagang di pasar Brinkharjo berjalan lancar, dan juga untuk para pedagang kaki lima, para pelaku usaha, kemudian penjaga toko, karyawan, di usaha-usaha yang ada di Jalan Malioboro sampai ke alun-alun juga proses vaksinasinya berjalan dengan lancar dan baik. Totalnya ada Rp19.900 dan kita harapkan ini segera diselesaikan sehingga kita berharap ekonomi bisa pulih kembali, bisa bangkit kembali, kemudian pariwisata di Yogyakarta juga bisa bergeliat kembali dan menubuhkan ekonomi yang ada di Provinsi Yogyakarta, khususnya Kota Jogja.